Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Rayan Tekno. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputaran laptop dan hp android teman-teman. Nah, disini yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara transfer file atau memindahkan file dari laptop ke hp android tapi menggunakan kabel data ini teman-teman ya. Jadi nanti transfernya bisa lebih cepat teman-teman. Oke, caranya bagaimana? Simak video ini sampai selesai. Nah, langkah pertama teman-teman bisa dicolokkan dulu kabel datanya di hp kemudian dicolokkan ke laptopnya teman-teman. Oke, nah nanti biasanya tuh sudah muncul disini ya. Nah, ini sudah saya colokkan makanya kalau saya buka di Flight Explorer sudah muncul nih Realme C11. Oke, nah kemudian setelah muncul seperti ini teman-teman coba klik. Oke, kadang tuh ada yang terbaca langsung memorinya disini, kadang ada yang tidak terbaca teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kalau tidak terbaca seperti ini, memori hp-nya, teman-teman bisa masuk ke hp-nya seperti ini. Oke, nah disini di hp-nya teman-teman coba masuk ke pengaturan ya, ke pengaturan handphone atau setelan. Nah, ini saya infokan ya, saya kebetulan menggunakan hp Realme C11. Jadi, untuk teman-teman pengguna hp merk lain, caranya kemungkinan hampir sama teman-teman. Oke, nah setelah masuk ke pengaturan, teman-teman bisa pilih perangkat terhubung. Oke, selanjutnya disini teman-teman cari tulisan USB. Nah, disini ada banyak keterangan teman-teman, ada hanya mengisi perangkat media, kamera PTP, MIDI, dan USB Virtual Drive. Teman-teman pilih yang MTP teman-teman, oke. Nah, setelah dipilih MTP, kita kembali lagi ke laptop-nya teman-teman ya. Nah, ini di laptop-nya sudah terbaca teman-teman penyimpanan internalnya, berarti filenya bisa kita pindah dengan mudah disini. Oke, kemudian cara pindahnya gimana? Seperti biasa, disini kan misalnya saya ingin pindah contoh surat ini ya. Oke, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih copy. Oke, selanjutnya klik penyimpanan internal di HP-nya. Nah, bebas teman-teman mau disimpan di mana? Nah, saya kasih contoh misalnya di folder musik. Nah, semua saya taruh disini teman-teman. Tinggal saya klik kanan, kemudian paste. Nah, filenya sudah pindah langsung ke HP teman-teman ya, di folder musik. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara memindahkan file dari laptop ke HP Android ya, dengan kabel data, apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, wassalamualaikum.